Halo sahabat daweb, di episode sebelumnya kita sudah membahas banyak mengenai Google Ads. Nah, untuk episode kali ini aku mau membahas hal-hal dasar yang dapat kamu lakukan untuk berkampanye atau beriklan di Google Video Network atau lebih dikenal dengan YouTube Channel. Mau tahu lebih dalam? Jangan kemana-mana, stay tuned! Langkah pertama, buatlah akun Google. Bila sudah punya, kamu bisa login dengan akun Gmail kamu. Langkah kedua, buat akun Google Ads. Caranya, kunjungi urlads.google.com, lalu klik tombol Start Now di sini. Langkah ketiga, buat akun YouTube. Kunjungi url.youtube.com, lalu klik tombol Sign In di sini, lalu ikuti instruksinya. Langkah keempat, koneksikan Google Analytics dengan Google Ads agar kampanye kamu dapat diukur. Caranya, di bawah grup tool Setup, pilih fitur Link Accounts di sini, lalu ikuti instruksinya. Langkah kelima, koneksikan YouTube Channel kamu dengan Google Ads agar kampanye di Google Video Network kamu bisa berjalan. Caranya, di bawah grup tool Setup, pilih fitur Link Accounts di sini, lalu ikuti instruksinya. Setelah lima langkah persiapan selesai, yuk mulai berkampanye atau beriklan di Google Video Network. Saat beriklan di Google Video Network, kamu mempunyai tiga pilihan network, yaitu YouTube Search, YouTube Videos, dan Video Partners on the Display Network. Untuk YouTube Search, tampilan ads akan terlihat seperti ini. Sedangkan untuk YouTube Videos, tampilan ads akan disisip ke dalam video publisher lain dan akan terlihat seperti ini. Apakah kamu mau punya website yang sekuat dan secepat dewa? Hubungi Dewa Web sekarang juga! Dan tampilan iklan di Video Partners on the Display Network akan terlihat seperti ini. Untuk membuat YouTube ads, caranya, buka Google Ads lalu di dashboard Google Ads, klik menu campaign di sini. Lalu klik icon plus di sini. Dan pilih new campaign untuk menambahkan sebuah kampanye baru yang ingin dipublikasikan. Tentukan sasaran atau goal dari kampanye yang kamu buat. Tujuannya adalah untuk mengukur kesuksesan kampanye kamu. Untuk di Video Network, kamu hanya dapat memilih goal atau sasaran yang menghasilkan leads, web traffic, brand awareness and reach, product and brand consideration. Nah, sekarang aku jelasin lebih detail nih. Mulai dari goal brand awareness. Saat memilih brand awareness dan reach, dan tentunya memilih berkampanye di Video Network, maka Google Ads akan meminta untuk memilih subtype dari kampanye ini. Yang pertama, skippable in-stream. Video iklan yang akan tampil di video seseorang dan dapat di-skip oleh audience. Pilihan ini sangat efisien untuk mendapatkan impresi. Kalau iklan ditonton lebih dari 30 detik oleh audience, maka akan dikenakan biaya. Tapi kalau sebelum 30 detik, iklan sudah di-skip, maka tidak akan dikenakan biaya. Yang kedua, bumper. Video iklan berdurasi 6 detik. Yang ketiga, non-skippable in-stream. Video iklan yang berdurasi tidak lebih dari 15 detik dan tidak dapat di-skip oleh audience. Yang keempat, out-stream. Video iklan yang hanya tayang di mobile device saja, seperti smartphone ataupun tablet. Jadi, bila kamu memilih iklan tipe ini, kamu harus menggunakan video yang memiliki format khusus untuk mobile device. Yang kelima, ad-sequence. Video iklan berseri. Kamu pilih lebih dari 3 video iklan, lalu iklan kamu akan ditayangkan oleh Google secara berurutan kepada audience yang sudah kamu pilih. Setelah itu, klik tombol continue di sini. Kamu bisa ubah atau berikan nama kampanye yang sesuai di kolom di sini. Untuk kolom bidding, hanya terdapat pilihan CPM, yaitu biaya yang dibebankan setiap kelipatan seribu impression atau telah ditampilkan. Untuk kolom budget dan dates, masukkan biaya yang akan kamu gunakan untuk beriklan. Misalnya 500 ribu rupiah, budget ini akan kamu gunakan untuk masa tayang sesuai dari tanggal start hingga end date yang kamu isi di sini. Demikian hal yang perlu diperhatikan bila berkampanye di Google Video Network untuk tujuan brand awareness dan reach. Gimana kalau kamu mempunyai tujuan beriklan yang berbeda? Kau bisa merubahnya dengan cara, klik tombol icon pencil di sini, yaitu untuk kembali ke menu pemilihan goal. Sekarang, mari pilih goalnya adalah product and brand consideration, dan tentunya pilih berkampanye di video network. Maka Google Ads akan meminta untuk memilih subtype dari kampanye ini. Ada tiga pilihan. Yang pertama, influence consideration. Jika memilih ini, maka bidding strategy akan berubah maksimum CPV atau cost preview. Berbayar setiap ditayangkan baik di in-stream ataupun di discovery ads. Yang kedua, ad sequence. Iklan atau ads kamu berupa video berseri. Biasanya lebih dari tiga episode. Dan bidding strategy default akan berupa CPM atau cost per thousand impression. Yang ketiga, shopping. Khusus untuk shopping ini, kamu harus memiliki akun di Google Merchant Center terlebih dahulu. Selanjutnya untuk goal leads dan website traffic, keduanya menawarkan drive conversion. Mengharapkan audiens melakukan interaksi atau respons sehingga kamu mendapatkan konversi real yang kamu tentukan. Bisa konversi berupa pembelian produk ataupun layanan yang kamu tawarkan di website kamu. Ataupun konversi berupa mendapatkan informasi audiens sehingga dapat di follow up. Untuk merangkum episode ini, perhatikan tabel video campaign goals dan subtype berikut ini. Alright, episode perkenalan Google video networknya segitu aja dulu. Dan sebelum aku tutup, yuk simak contoh video ads berikut ini. Di suatu malam yang tenang, ratusan pelanggan sedang menelusuri website kamu untuk berbelanja. Tiba-tiba, website kamu tidak bisa diakses. Ketika kamu menghubungi penyedia hosting, kamu harus menunggu berjam-jam. Akhirnya ratusan pelanggan hilang begitu saja. Andai saja ada malaikat dari langit yang dapat mengabulkan permintaan. Perkenalkan, DewaWeb. DewaWeb siap membantu kamu untuk punya website yang selalu aman dan cepat diakses. Bagaimana caranya? DewaWeb menempatkan website kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth. Dan melindungi website kamu dari serangan hackers, virus malware, dan risiko kehilangan data dengan memberikan cloud backup gratis. Layanan DewaWeb juga sudah bersertifikat keamanan ISO 27001. Jika kamu kesulitan memindahkan website kamu ke DewaWeb, Ninja Support yang ramah siap membantu kamu 24 jam sehari. Jadi, apakah kamu mau punya website yang sekuat dan secepat Dewa? Hubungi DewaWeb sekarang juga! That's it! Semoga videonya bermanfaat. Nah, jika kamu mau belajar banyak hal baru mengenai internet dan digital marketing, kamu bisa cek di DewaWeb.com slash blog. Atau kalau kamu butuh cloud hosting yang cepat, aman, dan dapat diandalkan, kamu dapat mengunjungi DewaWeb.com. Dan, seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and also turn on the notification from our YouTube channel, and we'll see you guys next week. Bye! Hari ini kita syuting di Jasko De Plata. Untuk informasi yang lebih lanjut mengenai Jasko, kalau bisa buka websitenya, link ada di description box film. Cari hosting yang aman, DewaWeb.